Tidak ada pemalas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak memiliki tujuan besar di dalam hidupnya. Melalui video ini, saya ingin bagikan kepada Anda bagaimana caranya seorang pemalas bisa meraih keberhasilan di dalam hidupnya. Mungkin Anda tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang malas bisa sukses? Bukankah malas itu artinya tidak bekerja? Bukankah orang malas artinya tidak mau melakukan sesuatu? Dan bagaimana mungkin orang tidak bekerja bisa sukses? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak melakukan sesuatu bisa berhasil? Simak terus video ini hingga selesai dan Anda akan tahu jawabannya. Mengapa ada orang malas? Bekerja malas, olahraga malas, berpergian malas, melakukan ini malas, melakukan itu malas, semuanya malas. Kenapa ada orang malas? Ada kemungkinan memang pada dasarnya orangnya malas. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil. Sebab menurut keyakinan saya, pada dasarnya tidak ada orang malas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang tadi tidak memiliki tujuan yang besar di dalam hidupnya. Seandainya mereka punya tujuan yang besar, maka itu bisa membangkitkan potensi mereka. Itu bisa membakar semangat mereka. Dan itu bisa mendorong mereka untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang besar di dalam hidup mereka. Saya berikan beberapa contoh sederhana kepada Anda. Seandainya ada orang yang sangat malas berolahraga. Dan dokter memfonis dia memiliki satu penyakit yang mana penyakit itu hanya bisa sembuh kalau dia rajin berolahraga. Menurut Anda, apakah orang tadi tetap malas berolahraga? Saya sangat yakin bahwa orang itu akan mengubah kebiasaannya. Dari yang semula malas berolahraga, sekarang menjadi sangat rajin berolahraga. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang besar di dalam hidupnya. Ada orang yang malas berpergian. Alasannya pasif, jalanan padat, jalanan macet, apalagi weekend. Tetapi seandainya ada anggota keluarganya yang menikah di hari itu. Yang mana dia harus menembus kemacetan panjang untuk dia bisa tiba di tempat resepsi. Menurut Anda, apakah dia akan tetap malas? Ataukah dia akan berangkat pergi menuju ke tempat resepsi itu? Anda tahu, apapun yang terjadi, dia akan tetap berangkat ke sana. Mungkin Anda bertanya kepada saya, saya punya tujuan untuk berpergian. Misalnya, saya hendak makan. Tetapi kenapa saya tetap saja malas berpergian? Mengingat demi makan itu, saya harus menembus jalanan yang macet, jalanan yang padat. Saya berkata kepada Anda, bahwa Anda memang punya tujuan, yaitu makan. Tetapi tujuan untuk makan itu bukanlah tujuan yang cukup kuat untuk menggerakkan Anda. Kalau hanya sekedar makan, kita bisa melakukannya di rumah. Tetapi itu beda cerita seandainya kita harus menghadiri resepsi pernikahan keluarga kita. Dengan kata lain, orang bisa beranjak dari kemalasannya kalau dia tidak sekedar punya tujuan saja, melainkan dia punya tujuan yang besar, yang mampu menggerakkan dia melakukan sesuatu. Kenapa ada orang yang malas bekerja? Belum tentu pada dasarnya dia malas. Bisa saja orang tadi malas bekerja karena dia tidak punya tujuan yang bisa menggerakkan dia untuk bekerja dengan lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh. Sekarang kita tahu inti masalahnya. Masalahnya ada di motivasi. Tidak hanya sekedar motivasi, tetapi motivasi yang besar yang bisa menggerakkan seseorang untuk dia mulai lakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah, dari mana motivasi ini bisa didapatkan? Pertama, dari dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang yang malas karena memang orang-orang yang di sekitarnya tidak pernah memberikan dukungan kepada dia. Yang lebih sering adalah selalu mengatakan bahwa dia pemalas. Yang lebih sering adalah memberikan stempel kalau dia seorang pemalas yang tidak mungkin bisa berhasil di dalam hidupnya. Daripada mengucapkan kata-kata negatif seperti itu, daripada memberikan stempel buruk seperti itu, mari kita ubah. Cobalah untuk kita memberikan dukungan kepada orang yang kita anggap malas itu. Berikan kata-kata positif. Berikan kata-kata yang membangun. Berikan kata-kata yang memotivasi dia. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa membangkitkan semangatnya, bisa menggerakkan dia untuk dia melakukan sesuatu dengan yang lebih baik lagi. Kedua, saya belajar bahwa orang ternyata bisa termotivasi oleh karena sebuah kebutuhan. Seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa ada orang yang bergerak itu kalau situasinya memang sedang butuh. Ketika berada dalam situasi yang mendesak, selama dalam kondisi tidak butuh, selama kondisinya baik-baik saja, ada beberapa orang yang tidak termotivasi untuk dia lakukan sesuatu. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Maka kita bisa berusaha memberikan kepada dia sebuah gambaran bahwa di depan sana ada sesuatu yang lebih baik yang perlu diraih. Ketiga, orang bisa termotivasi oleh yang namanya kesempatan. Biasanya konsumen akan beli sesuatu ketika ada sebuah promo, ada sebuah penawaran yang mana pilihannya adalah beli sekarang atau kesempatan ini akan lewat. Ketika di ultimatum seperti itu, banyak konsumen akhirnya bergerak untuk dia beli barang tadi. Karena dia berpikir kalau dia tidak beli sekarang, mungkin tidak ada kesempatan untuk mendapatkan penawaran heboh seperti itu. Hal yang sama mungkin saja terjadi kepada orang-orang yang selama ini kita anggap malas. Seandainya kita bisa menggerakkan mereka, mengingatkan mereka akan adanya sebuah kesempatan, yang mana kesempatan itu mungkin saja lewat. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka orang yang tadinya malas bisa tiba-tiba tergerak untuk mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kembali ke pertanyaan awal di video ini, mungkinkah seorang pemanas bisa meraih keberhasilan di dalam hidupnya? Jawabannya adalah sangat mungkin. Tapi dengan catatan bahwa orang tadi menemukan tujuan yang besar di dalam hidupnya, tujuan yang bisa memotivasi dia, tujuan yang bisa menggerakkan dia, dan tujuan yang bisa menyalakan kembali gairahnya untuk dia lakukan sesuatu. Tetapi jika ia sudah termotivasi dan bergerak, tentu ia sudah tidak cocok lagi disebut pemalas. Tidak ada pemalas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak memiliki tujuan besar di dalam hidupnya. Tujuan yang bisa menggerakkan hidupnya untuk mencapai yang terbaik. Apakah video ini memberikan inspirasi kepada Anda? Saya, Petrus Quick, dan seluruh tim Spirit senang sekali membagikan video ini kepada Anda. Jika video ini menginspirasi Anda, maka jangan ragu lagi untuk berikan like, komen, share kepada yang lain, bahkan subscribe, supaya Anda bisa mendapatkan video-video kami berikutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.